Ketua Komisi 2 DPR RI menegaskan RUU ASN yang saat ini sedang digodok Komisi 2 DPR RI akan segera rampung dan akan segera disahkan pada masa sidang yang akan datang. Hal ini disampaikan doli kepada parlementaria saat memimpin kunjungan kerja DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Senin, 24 Juli 2023. RUU ASN insya Allah ini tinggal menunggu masuk masa sidang, sudah selesai kemarin, dibahas, di tingkat panja, tinggal nanti pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah kemudian langsung mudah-mudahan di awal masa sidang nanti di pertengahan Agustus kita mulai. Mungkin minggu ketiga sudah selesai, ujar doli, dikutip dari laman DPR, Selasa, 25 Juli 2023. Lebih lanjut doli juga memberikan kabar baik untuk tenaga honorer, bahwa Komisi 2 memastikan bahwa tidak ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia. Intinya adalah pertama tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salari dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru, tegasnya. Soal status tenaga honorer nantinya, doli menambahkan bahwa dalam undang-undang baru akan ada beberapa kategori. Soal statusnya, dalam RUASN nanti akan ada kategori PPPK penuh dan PPPK paruh waktu dalam rangka mengakomodasi statusnya, tutur doli.